Oke guys welcome back ya untuk game Construction Simulator pekerjaan terakhir kita ini membangun tribun penonton dan sekarang kita mau ambil apa lagi nih guys ya untuk pekerjaan di sini dan gak ada lagi ya untuk dari sini T house Oke so kontrak dulu gimana high 385 kita ambil ya ya guys untuk untuk tempat ini Oke sekarang kita fast travel dulu ya T house ini gede minuman gitu ya Hai kih nah ini dia guys nah ini tanah kosong yang ada di sini ya broker sewer elemen Oh my God dan ini ini ada Hai apa ya ada jadi kalau di jobnya ini kita disuruh pakai flatbed keren traktor keren oke ya kita lihat dulu ya di sini bisa masang keren ya guys kita di sini bisa masang keren kita pasang kerennya Hai jadi sambil turun kita coba ini ya Hai mengambil ini guys eh jangan rusak ini ya kita letakkan di posisi yang sudah ditentukan Hai nah sudah langsung kita pindahkan ya hai 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 kines and then sewer komponen tiga meter guys dan ini adanya dimana kita lihat dulu ya Ayo kita lihat dulu ini adanya dimana gitu kan Oh di sini Hai berarti kita butuh ini Hai berarti kita butuh ini guys ee kendaraan truk kita nih Hai nampaknya flatbed aja cukup ya kalau ini Hai bed kita mana nih kerenoni flatbed Oke langsung kita menuju lokasi adanya ini guys kita lihat dulu ya Hai nah kita sudah sampai lokasi ada enggak ya nampaknya ini harus kita beli dulu ya masuk ke dalam ya hai 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 enggak ada ya hai 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 main terus ini Oh ternyata di sini guys jadi barang-barangnya ini encer komponen ini ada di sini berarti kita harus pakai ini ya pakai kere apa kita pakai hai 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 kita beli dulu ini total budgetnya Rp90.000 ini kita kembalikan ke sini ya kita kembalikan ke company premises dan kita memakai ini menggunakan truk trailer kita kita pindah menggunakan truk trailer kita nah ini dia guys macet sebelah sini ya kita langsung ke sini ya langsung ke building material kita angkut semua ya guys nah yang barang-barang sudah ada di parkiran ya Hai di tempat yang sudah ditentukan ini guys Hai g-e-e-e-e-e-e-e-e Hai tak akut ya ikut satu persatu perlahan tapi pasti guys tapi kalau seward ini jangan kita halangi karena itu yang pertama harus kita kita letakkan nanti ya ini satu trip aja bisa ya oke lanjut nah ini dia guys oke kita sorong lagi ke paling ujung ya biar muat semua ya hijau clear sudah langsung sudah lepas kalau kayu ini bisa kita timpa ya kalau kayu kita timpa gak apa-apa supaya ini muat semua ya hijau clear oke proyeknya ini harganya 300an ya guys 388 gitu lah ya lanjut itu apa itu namanya bucket bucket kayak gitu ya lanjut lagi ini ketiga ya lanjut lagi ini rebar mesh kemasalah guys rebar mesh sudah diangkat oke wop lanjut lagi ya ini rebar mesh kedua oke kita naikkan ke atas ya rebar mesh yang kedua oke ini pohon-pohon perlu juga nih pohon-pohon kita naikkan oke oke nice rumahnya ini juga apa ya tempat ngopi kayak ngeteh gitu jadi suasananya dibuat apa lebih natural dan ini lebih ke apa ya lebih ke Chinese-Chinese gitu ya guys untuk kompartemen-kompartemennya lebih ornamen-ornamen itu lebih ke Tionghoa gitu ya lanjut ini kita susun lagi ya ini barang-barangnya paling penting untuk yang pertama kali sih sawerin ya sawer kompanennya oke lanjut ini banyak pohon-pohonnya ya di di project ini ada sekitar 6 ya sawer juga kita naikkan ya kita coba pengbuangan ya oke nice pohon-pohonnya ada 7 berarti ya guys ya untuk pohonnya oke 7 keberapa ya nampaknya cuma 6 ya guys lanjut lagi ya banyak sabar otra jere Oke kita bergegas langsung fast travel menuju tea house Nah ini dia guys dan kita coba Coba kesini ya kita jangan sampai mengganggu jalan sih sebenarnya Tapi karena ini komplek rumahan nampaknya gak terlalu banyak orang lewat ya Ini saya bingung juga ya untuk BIP ini berapa lama nih guys sekarang ya Tea House ini di daerah perumahan ya Enggak terlalu ini ya terlalu rame ya kalau menurut saya ya waktu tea house disini Tapi ya daripada enggak ada hiburan ya Oke lanjut kita turunkan Oh nampaknya ini harus kita tilting dulu ya Oke Nice sudah and then what fill area with soil oke that's mean we must to use the bulldozer guys Where is the oh no 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 where is the bulldozer Enter the bulldozer fast travel again Okay fast travel and we we fill the Kalau lubang apa ya the hole the hole we fill the hole because right now it's time going tonight Okay Yeah So wrong truce guys Let me see fill area with soil katana guys Okay 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 Ini perlu fitur lampu ya Nah ini deh guys So terus untuk misi di Бог ini Wopeng ini guys Oh hati hati jangan sampai masuk ke dalam ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu langsung lagi ya ini sudah 30% nah ini guys 86% ya oke 100% ya nice kita telahkan dulu ya ini kita ya putih ngangkut guys ya oh ini harus kita naik guys oke aduh dan ternyata trailer kita ini nggak boleh di sini ya mundur dulu nah ini dia guys wuhh mabrak guys remove topsoil remove topsoil ya kita pakai ini aja ya biar cepet ya kita biar cepat kita pakai ini lagi ya wow kalau ini sih nah ini guys kita lihat juga ini untuk lurusannya ya hai 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 ini ini 100% ini 100% ini oke oke itu sudah 100% ya oke dan kita kita lihat dari barmese ya oke dari barmese 78 86 85 ya habis ini pakai rewarmest pastinya ya 91 persen ya guys 91 persen dan disinilah kita gunanya melihat gimana wow ini guys ya di belakang ini ya semangkapan ini 100 nya guys ya oke nice kita naikkan ini tepur lagi guys harus betul-betul begini ya oke kita keluar kompak soil oke kita kompak soil berarti kita eh kita ambil soil kompaktor ya soil kompaktor kita nah ini dia guys soil kompaktor kita minum dulu fast traveling ya tidak jauh-jauh juga ya dari tempat dari dekat lokasi itu ya nah ini dia soil kompaktor kita sudah hidup lampu ya ini sudah 28% ya untuk overall dan kita langsung on mundur lagi maju-maju-maju-maju-maju seperti ini ya oke mundur lagi hexagon ini lumayan sampai lumayan ribet tapi di bablas saja bisa ya guys karena ini di tanah semua jadi di kemanain pun di kenaan guys perlu dimatikan mesinnya oke tinggal yang mana nih kira-kira oke seperti ini ya oke seperti itu ya ketahuan mana yang belum 100 oke lanjut lagi ke tempat yang lebih besar ya guys itu kayaknya tempat gazibulnya untuk menara-menara ya untuk tempat cakruk-cakruknya gitu ya yang hexagon tadi pagoda-pagoda gitu ya tempat tempat nongki-nongki pagoda-pagoda gitu ya guys kalau ini main buildingnya ya oke lanjut terus oke banetkan lagi oke lanjut lagi sudah 50 7% ya oh ini udah 69 oh ini udah 69 setengnya suku 31% wow udah mampi-mampi ya 64% jadi kita sampai dia naik ke atas sampai keluar dari keluar dari ini yang garis baru kita maju lagi oke ini maju lagi 90% ini sudah 90% kita lihat gimana oh ini dia guys ya ini sedikit lagi nih ini ini nih guys ya 100% ya nice 100% kita keluar dulu ya oh ini jadi 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 oke guys and then kita langsung bergerak ke kren kren masuk kita ambil bulk material transport shaknya ya terjangkau ya guys turunkan nah ini dia memang lebih bagus ini ya daripada kren mahal kita ya sorry guys aduh lu lanjut lagi yang kedua ya nah ini yang kedua kita lanjut lagi bagi material transport transport shaknya ya nah nah naik dia lagi guys oke turun kita turunkan pelan-pelan oke nice and then kita harus unpack material ini guys pelan-pelan ya ini masih jam berapa ini maunya ada penunjuk waktunya ya real time di game ini gitu guys oke ini satu lagi untuk yang disini guys oh ini sejenis apanya ya paketan gitu dia paketan semen gitu gravel kompak gravel kalau gravel ya berarti kita harus pakai ini ya bukan asfalt ya ini kan untuk gravel ya oh jadi ini bukan bukan ini ya bukannya semen atau apa ini kebatuan gitu dia guys jadi kita pakai ini soil kompakter juga ya kita on-kan kepadatkan gini guys padat ya kan supaya materialnya itu ya isinya gravel ya jadi dia ada dia keperluan banyak harus sampai ini ya pakai oke truck oke lanjut kita ke yang main buildingnya ya karena yang hexagonnya sudah lanjut ke main building sudah pagi guys sudah pagi ya nah cantik deh kayak aspal gitu ya ini gravel ya bobatuan ya 90% oke oke sudah pagi ya kita 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 Oh 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 iya guys masih dalam top Rupanya ya Potokan gitu ya Kucuk lagi Ini sudah 91 ya Rupanya nih Kita bisa melisaikannya Besok pagi Guys Oke kita letakin kesini dulu ya Kita Letakin kesini Gak gitu kira ya Oke Kita bergegas ke Apa kita ya kekrain kita Lanjut kita Kita memberikan rebar mesh ya Habis ini ya Sudah pasti kita memberikan larutan Konkret ya Oke kita sudah connect Kita angkat Kita turunkan disini ya Lanjut Lanjut lagi Lanjut lagi Nah ini dia Yang kedua ya Yang kedua ya Nice Unpack lagi ya Kita turun lagi Dari krain kita Sampai ada tulisan Dan Y ini ya Oke Lamping lagi juga disini Nah Pour sleep condition Kita membutuhkan Yang namanya Concrete Mixer Kita Concrete Mixer Kita mana Concrete Mixer Pump Ini yang paling kita Sering pakai Sebenarnya guys ya Kalau di Apanya ini Kalau dilihat Untuk Kilometernya Mungkin paling sering guys Namanya konstruksi ya Berhubungan dengan Yang namanya Sama semen-semen ya Oke Apakah ini Nyangkut ke ini kita ya Nggak Enggak Nggak Enggak Mulai kita Berikan semennya Oke Sudah Tumpah Oke, nampaknya kecil ya untuk bangunannya ini ya, kita lihat nanti ya gimana apanya di Ice lanjut sebelah sini untuk yang hexagon ya Kepur lagi ya guys Loh Belum juga 100% ya Oke Kita keluarin dulu ya Selanjutnya kita Pre-pabricated wall Kita turunkan dulu nih guys ya Untuk barang-barang yang ada di keren Eh Barang-barang yang ada di truck trailer kita Karena ini kita mau pergi mengambil Ini ya Mengambil Ini dinding kayunya ya Kita letakkan disini Juga ada area nya ya Area nya Disediakan Oh my god Oke Dia harus rapi ya Karena barangnya ini Karena trucknya ini kita mau pakai Jadi ya kita harus Letakkan dulu disini guys Oke Oke Pulang ya Ini kita angkat kayu ini guys Nah Belum mudahan setelah ini kita Kita turunkan Kapasitasnya ini cukup ya Oh ini tetangga kita nih guys Lagi keluar rumah Mau pergi Dia kayaknya Tapi ya jalan-jalan di tempat doang Dia guys Dia kayak mau maling atau gimana tuh ya Jalan disitu aja Jalan disitu aja deh guys Oke Hampir Nah ini dia Sudah 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 Tuali Sudah 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 Ini ada 6 ya Sampai ya guys Joysticknya memang lagi Udah lama sih Kalau joysticknya Selalu minta pensil sih Sebenarnya joysticknya Tapi kita Sampai saat ini Belum ada cuan ya guys Jadi kalau ada cuan Nanti ya kita beli Dari hasil Monten ini guys Oke nice Kayak di atas Kayak di atas Kayak di atas itu guys Oke Lanjut Ada 2 lagi ya Mau kita turunkan Nah ini dia Oke Mulai naikin lagi Oke lanjut Ini terakhir ya Terakhir Disitu kita Ambil Ambil prefabricated Prefabricated All element timber Nice Kita naikkan dulu Sebentar ya Untuk kerennya Supaya tidak menghalangi Alat-alat yang lain guys Oke Kita bergerak Langsung Mengambil Wall kita nih guys Pass travel dulu Nah kita langsung Parkirkan ke Ini ya Ke kotak Kotak kuning ini ya Supaya bisa langsung Terangkut dia Di dalam Track kita nih Oke Sekarang kita masuk Purchase ya Loading package Oke Ini sudah semua ya Ada Ini sudah semua Jauh ya Jauh ya Oke lanjut Nah ini kita Belok ke kiri Ini kita belok ke kiri Wish Dan lihat itu Bannya itu ya Bannya itu Berdecit Langsung aja terus Belok ke kanan lagi Belok ke kiri Ini lumayan sepi Ini jam berapa nih Jalan lumayan sepi Oke lanjut lagi Lampu merah ya Di depan Kita skip aja ya Kena Oh Langsung hijau Enggak ya Ya Kena Dendah Cuma gak sebanyak Di Apa ya Hero truck simulator Kenapa berhenti guys Guys Kenapa berhenti guys Ini tertata rapi Ini tertata rapi gini Lihatnya bagus Oke Biar dulu Oke Lanjut lagi Overall sudah 48% guys Mobil sport Waduh Tidak sangat jalur Moga ya Jadi paling betul ya guys Ya ada di depan ya Nah sudah sampai Wuhh Tipis sekali ya Oh ini kita lepas dulu guys Unlock transport framenya Kita lepas dulu Oke Selanjutnya kita Menuju ke Ini guys Ke Crane kita ya Sesudah itu Kita turunkan Satu persatu Kita pasangkan terus ya guys Ini Play Play Perberikat itu Element timber itu Ada 6 Dan saya lihat pun Disini ada 6 ya guys Oke Ini letakkan di belakang ya Oke nice Untung dia Gak langsung lepas aja ya nambah kerjaan kita apabila sudah terjatuh ya next sini sudah lepas lagi eh sudah terpasang lagi ya nah sudah lagi guys kita ambil yang di depannya ya ini kayaknya sama semua ya oke nice oke connect lagi hampir sama semua ya oke lanjut lagi oke lanjut lagi guys nice ini terakhir ya 5 per 6 ya ini 5 per 6 kita turunkan dulu ya oke what next excavated area guys kita turunkan lagi gak usah pake excavator guys kita pake yang bulldozer aja kita korek langsung ya mungkin ini kolam kolamnya nih guys kita liat dulu ya kita naikkan dulu ya naik oke dengan bagian perkasa ya guys oke ini dia kan nampaknya ini kolam ya kolam kolam ikan koi gitu ya gak apa-apa ya nanti di riset langsung nih sama sama komputernya sama game ya tinggi kita dapatkan 100 itu sudah beramburan ya guys oke oke balik oh agak dalem ya sudah 93% 97 gimana statusnya sepertinya ini ya ini terentro bener ya 100 kita pindahkan lagi bulur usaha kita keluarkan ya nah ini dia guys package of terrace elemen wooden frame oke dalam artiannya ini kita ada ngambil lagi nih guys ini kita pulangkan dulu ya return transport frame kita kembalikan oke lanjut kita menuju mana nih kalau wooden wooden gitu mungkin disini ya showing ya kita enter dulu kita lihat ya guys ya ternyata bener ya jadi kita post travel aja dulu kesini kita lihat dulu ya langsung kita bayar purchase oke dan disinilah dia barangnya ya nanti ini kita post travel aja guys ya pakah sanggup ya enggak sanggup ini guys tapi kita coba dulu ya ini terlalu besar ya soalnya uh sanggup ya kirain gak sanggup langsung post travel minum lagi minum lagi nah ini guys kita bergerak kesini dulu ya wah sudah nabrak tiang nih nah ini guys guys Unpack dulu ya Nah ini dia untuk lantai-lantainya nampaknya ya guys Seperti sebelah tadi ini lebih ke action-action Tionghoa gitu ya Lebih modern style gitu ya guys Satu sudah oke next Lanjut lagi Dua oke Dua oke Dua oke Ada 6 ini guys 6 bagian lagi ya Lanjut lagi Oke Di belakang pun ini rumah orang kaya ya Ada kolam renang ya Walaupun gak terlalu lebar ya Lanjut lagi guys Oke nice Nah ini dia Ke ujung Oke Sudah Lanjut kita Ke ini ya Kesebelahnya lagi Lanjut lagi Dan terakhir ya Dan terakhir ya Dan terakhir ya Oke ini platok metal elemen ini mau diletakkan di mana nih Oke ini platok metal elemen kita letakkan di sini ya ya kita ini harus keluar dulu lagi untuk unpacking ya ini untuk gaji bohnya nih guys Oh untuk tiang-tiangnya Oke wah banyak ya kita banyak guys ada 10 ya harus bersabar eh kita kita kirim ke paling ujung dulu ya jujur kinais satu ini kedua ya oh my god ternyata dia bisa lepas ya Waduh, ini usahin aja ini guys Oke Selanjutnya ya Oke, nice Nice Tiong-tiong merah ya, biasa ya, kalau Tiongho itu identik dengan warna merah guys Warna keberuntungan ya, menurut mereka ya Oke Lanjut, itu yang sudah yang kelima, ini yang keenam ya Tiong-tiong merah Tiga lagi Oke Oke, nice And then, wood selling element guys Oke, wood selling element Kita letakkan di sini ya Ini bakalan banyak nih guys Makalan banyak untuk Peletakan-peletakan papan-papan gitu ya Setelah kita unpacking Kita turunkan lagi Oke 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 Ini sudah malam ya Bawang malam Bawang malam udah sore Nah ini dia guys Ada lapan ya Ada lapan ya Untuk atap kayunya Oke Oke Ini kalau di Aku rata-rata punya kolam renang ya Di rumah sini ya Berarti rata-rata kawasan ini Yang di belakang Yang di belakang ya Kalau di samping-samping ini kayaknya Gak begitu ya Oke Lanjut lagi Ini sudah tiga perlapan Kita angkup lagi Kita angkup lagi Nice Lanjut lagi guys Ini yang keenam ya Oke Ini yang keenam Gak bisa ya Lampaknya itu Berbeda ya Untuk lebarnya Untuk ukurannya Nice Nice Tujuh perlapan Manjut lagi Wow Oke Nice Escapating pit 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 Escapated plant pit Yang mana nih guys Escapated planted Planting pit Oh Ya Ya Saya lihat ya Saya lihat ya Saya lihat ya Jadi ini guys Saya mau di Escapator Jadi kita pun harus menggunakan Escapator ya Escapator kita Luar biasa Luar biasa besar Ini guys Sekali Mengcorek mungkin ya Langsung clear ini Ini untuk selesai Oke Eish Kita fast drive dulu ya Ini Memang untuk joysticknya Sudah kurang apa ya guys Kurang perform dia guys Oke Apakah kita bisa masuk Ini guys Oke Masuk ya Kita bisa masuk ya Kita bisa masuk Langsung Hal ini guys Halis Sini ya Gak sesuai sini Gak sesuai Gak sesuai ya Gak sesuai ya Dengan Duh Apa kendal ini guys Kita pindahkan dulu lagi ya Oh ini ternyata ya guys jadi ini untuk untuk ininya ya untuk pohon-pohon ya guys Terima kasih telah menonton!